Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucu Channel, mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 4 SD, Kulikulum Merdeka yaitu buku Reusi Tahun 2022 di bab 5 tentang bangun datar. Yang kita akan bahas adalah laman 149 sampai laman 150. Inilah laman 149 dan 150 yaitu Ayo Beraktivitas dan Aktivitas Bagian Kedua. Oke, kita mulai kerjakan Ayo Beraktivitas, Aktivitas Kedua mengelumpuhkan segitiga berdasarkan sisinya. Alat dan bahan, sedotan, boleh juga lidi, kemudian benang atau tali, dan yang ketiga adalah gunting. Langkah kerja. Nomor satu, potong sedotan atau lidi menjadi tiga bagian yang sama panjang. Nah, misalnya seperti ini lidinya atau sedotannya. Kemudian kita potong tiga bagian yang sama panjang. Satu, dua. Nah, sehingga di sini terdiri atas tiga potong yang sama panjang. Langkah berikutnya, hubungkan ujung masing-masing secara sambung-menyambung. Jadi ketiga garis ini kita hubungkan, ketiga sedotan ini kita hubungkan. Satu, dua, tiga. Nah, seperti inilah modelnya. Jadi berbentuk segitiga sama sisi. Kaitkan dengan benang atau tali. Jadi kita ambil tali atau benang, lalu kita kaitkan membentuk segitiga sama sisi seperti ini. Nomor empat, amatilah bidang apa yang terbentuk dan gambarlah di buku. Nah, jadi tentu bidang ini adalah namanya segitiga sama sisi. Kemudian kita gambarkan di buku seperti ini. Yaitu segitiga sama sisi. Nomor lima, potong sedotan atau lidi dengan menjadi tiga bagian. Dengan dua bagian yang sama panjang. Jadi kita buat lagi misalnya sedotan itu seperti ini. Nah, ini sedotannya atau lidinya. Kemudian kita bagi tiga. Tetapi yang satu ini pendek lidinya, potongannya. Sedangkan dua lainnya sama panjang. Seperti ini. Kemudian kita sambung lagi antara ujung dengan ujung. Nah, seperti ini. Jadi ini dua yang panjang, lalu yang pendek di bawah. Kemudian kita amati. Nah, tentunya ini namanya segitiga sama kaki. Karena ini ada dua panjang, seperti ini adalah sama panjangnya. Kita lanjut lagi, lakukan hal serupa dengan panjang bagian yang berbeda panjangnya. Jadi kita buat lagi. Misalnya ini adalah lidinya. Tetapi ketiga potong itu semuanya panjangnya berbeda. Misalnya ini dulu yang pendek, baru ini yang menengah. Nah, dan yang di belakang ini yang paling panjang. Kemudian kita hubungkan lagi. Seperti ini, ini yang pendek dulu. Jadi ini sedot potongan lidi yang pendek dulu, baru yang di tengah, baru yang paling panjang. Apa yang terjadi? Jadi ini membentuk. Karena ketiga sisinya atau ketiga garisnya ini tidak sama panjang, maka membentuk segitiga sembarang. Dari apa yang kita buat? Pertama namanya segitiga sama sisinya. Kemudian segitiga sama kakinya. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarang. Pertanyaan nomor sembilan. Diskusikan bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. Apakah sama gambar yang terbentuk dari ketiga bangun datar tersebut? Jadi ini gambarnya tentu tidak sama. D. Tuliskan ciri-ciri yang kalian temukan di ketiga bangun datar tersebut. Sinilah ciri-cirinya. Untuk segitiga sama kaki yang ini. Kita lihat, jadi disebut segitiga sama kaki karena ini tidak ada dua garisnya yang sama panjang. Sekarang kita isi memiliki tiga sisi. Tentunya iya. Kita cek list ya. Ini namanya sisinya. Satu, dua, tiga. Berikutnya lagi memiliki dua sisi sama panjang. Iya juga. Jadi ini dua sisinya sama panjang. Betul. Dan yang ketiga, memiliki tiga sisi sama panjang. Tentu ini tidak. Jadi kita tulis saja garis datar seperti ini. Kemudian berikutnya segitiga sama sisi. Gambarnya seperti ini. Pertanyaan pertama, memiliki tiga sisi. Satu, dua, tiga. Iya. Berikutnya memiliki dua sisi sama panjang. Nah ini dibenarkan karena ini bisa ada dua atau bisa ini dengan ini. Jadi ini kita cek list, benar. Dan yang keempat, memiliki tiga sisi yang sama panjang. Jadi bisa kita katakan dua sisi sama panjang. Bisa juga ketiga sisinya adalah sama panjang. Makanya di jawaban di terakhir ini adalah kita cek list benar. Kemudian segitiga sembarang. Apa cirinya segitiga sembarang? Ketiga sisinya berbeda. Kita jawab untuk pertanyaan pertama. Memiliki tiga sisi, betul. Memiliki dua sisi sama panjang, ini tidak ada. Memiliki tiga sisi sama panjang juga, ini adalah tidak ada. Sekarang kita pindah nomor sepuluh. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Jadi pertanyaan pertama, ciri apa saja yang dimiliki segitiga sama kaki? Nah ini segitiga sama kakinya, kita gembarkan dulu yang ini. Apa cirinya? Yaitu, kita jawab. Memiliki dua sisi sama panjang. Nah ini. B. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga sama sisi? Kita jawab. Memiliki tiga sisi sama panjang. Satu, dua, tiga. Pertanyaan C. Apakah ada ciri segitiga sama kaki yang tidak dimiliki segitiga sama sisi? Kita jawab. Tidak ada. Kemudian D. Apakah ada ciri segitiga sama sisi yang tidak dimiliki? Jadi segitiga sama kaki? Kita jawab. Ada. Yaitu ketiga sisinya adalah sama panjang. E. Apakah yang kalian simpulkan berdasarkan hasil pengamatan kalian? Kita jawab. Segitiga sama sisi dapat disebut juga sebagai segitiga sama kaki. Jadi sama sisi ini, di samping namanya tersendiri sama sisi, tapi bisa juga kita katakan segitiga sama kaki seperti ini. Karena kalau kita lihat ini kakinya sama. Nah, jadi di samping disebut khusus segitiga sama sisi, bisa juga kita sebut dengan segitiga sama kaki. Nomor 11. Berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkannya? A. Apakah segitiga sama kaki? Jadi kita gambarkan terlebih dahulu segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang. Kita jawab bagian A. Segitiga memiliki, jadi segitiga sama kaki yang dimasukkan ini memiliki tiga titik sudut, lalu dua sisinya sama panjang, dan dua sudut sama besar. Kemudian pertanyaan B. Apakah segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah memiliki tiga titik sudut, tiga sisi sama panjang, dan tiga sudut sama besar. C. Apakah segitiga sembarang? Segitiga sembarang adalah memiliki tiga titik sudut, dan tiga sisi panjangnya berbeda, dan tiga sudut besarnya berbeda. Itulah pembahasan kita, undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.